halo wassalamualaikum guys jumpa lagi bersama sipamotor channel nah di konten ini saya akan membuat video tentang cara melilit ulang sepul ya nah kebetulan disini sepul punya pario karbu ya pario 110 yang sudah gosong atau tidak mengeluarkan arus listrik nah sepul ini merupakan sumber listrik ya yang ada di motor jadi awalnya itu sumbernya disini disepul lalu dialirkan ke kiprok dan dari kiprok akan dialiri ke pengisian aki dan lampu ya nah langkah awal saya telah membuat ilustrasi berupa gambar ya nah seperti itu kalian lihat aja kalian boleh screenshot nah untuk tahapannya sesuai pada gambar yang tadi ya yang kalian lihat itu titik awal itu berada di sini ya yang tiga kolom ini nah ini kabel kuning ya pertemuan antara kabel kuning dan kabel putih awalannya nah disini nah terus kalian butuh kawat email yang baru dengan ukuran di sini disini saya pakai 0,90 ya terus berapa sih yang dibutuhkan nah saya membelinya hanya 2 on ya 2 on udah cukup untuk melilit setiap kolom yang 10 ini ya oke langsung saja kita praktekkan pertama kita kupas dulu sedikit ya bagian ujungnya kawat email nah kalau sudah dikupas seperti ini kalian cabut klip yang ada di sini ya nah ini kebetulan sudah saya cabut dan yang ini belum saya cabut ya yang ini udah langsung aja kita praktekkan titik awalnya berada di sini ya oke langsung kita pasang klipnya jangan lupa tekan biar kenceng guys ini tadi saya membukanya patah guys ya satunya patah nanti kalian nanti saya akan nyambungkan lagi menggunakan solder ya Nah setelah kita melilit bagian yang ke arus kabel putihnya ya nah ini udah kenceng langsung aja kita mulai seperti ini guys oke jangan sampai kendore guys selesai pelan-pelan saja yang penting rapih ya jumlah lilitannya setiap kolom itu antara 38 sampai 40 ya saya disini akan menggunakan 39 kalian melilitkan sambil dihitung ya nah ini kan nah ini kan gue ini satu kolom udah selesai saya pakai lilitan 39 kali ya Nah lanjut ke kolom kedua ya Nah ini kita tarik zigzag guys ya Nah seperti ini untuk pindah ke kolom dua kita tarik zigzag ya Nah seperti ini dan ini tahapan awal adalah untuk yang kabel kuning ya itu menuju ke lampu utama hai 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 setelah empat kolom awal sudah selesai langsung kita loncat dua kolom ya Nah seperti ini ini kita loncat dua kolom ini langsung kita isi kolom ke 1234567 ya si kolom ke tujuh ini aja langsung langsung kita lirit sampai empat yang satu dua tiga empat nah langsung kita koneksikan ke ground setelah seperti ini ya kolom kedua yang empat baris ini selesai nah langsung kalian tempelkan ke kaki ground ya nah disini kaki ground disini nanti ada clipnya dan jangan lupa kupas dulu biar menampil sempurna kabelnya harus kita kupas ini kawatnya kurang habis seperti ini ya lalu kita pasang ke kaki ground lalu tinggal pasang clipnya nih ya ini juga clipnya agak patah guys apa-apa nanti kita tambahkan solder ya biar lebih kuat nah nah baik seperti ini ya sebetulnya dia udah udah menggigit ya cuma nanti kita pastikan lagi tambah menggunakan solder ya kita potong aja bagiannya nah ini bagian kabel kuning atau kebagian lampunya udah selesai nah sistem yang bagian yang bagian kabel putih atau ke pengisian aki itu kita mulai dari sini guys ya dari sini nih dari sebelah titik awal atau titik 12 mulainya ya kita kita mulai dari titik 12 nah ke sini ya kita lanjut begini lalu kita lompatnya lompatin kolom yang sudah terisi nah lalu kita mengisi yang bagian ini nah terakhir titiknya berakhir di sini atau ke kabel warna putih nah ini kabel warna putih ya nah kabel warna putih itu memang kalau dilihat itu cuma sedikit ya cuma empat tapi kerjanya itu dia keseluruhan guys jadi awalnya dari nah dari masa dari ground full ke sini ya nah dari sini dipotong oleh kabel warna kabel warna kuning ya atau yang jalur ke lampu nah tetapi kalau untuk pengisian aki dia itu menggunakan semuanya lalu ditambah empat kolom ini guys nah jadi mak jadi kalau di kita ukur itu ya kalau kita ukur tegangan tegangan warna kuning sama tegangan warna putih putih itu akan lebih besar tegangan warna putih gitu guys kalau warna kuning dia kita lihat ya Hai dia empat kolom ini empat kolom ini enggak termasuk ke eh eh daya atau kabel warna kuning ya tapi kalau warna putih itu dia keseluruhan guys keseluruhan itu menjadi tegangan warna putih gitu bisa dipahami ya Nah ini kita akan break dulu karena pegal guys tangan-tangan juga kerasa sakit ya kalian baiknya harus menggunakan sarung tangan ya oke ini saya break dulu nanti kita selesaikan yang warna nah jalur ke warna putih nah jadi ibaratnya gini guys misalnya nih nih ibaratkan kawat sepul nih nah dari sini ke sini itu kan full ya nah dari dari full di sini 70% itu dipotong nah ini menjadi kabel kuning ke lampu dan ini kabel putih ke pengisian aki dan ini guna ini langsung untuk yang berikutnya kita pupas dulu kawat emailnya ya nah yang lebih seperti ini lalu kita pasang di titik awal yang tadi ya yang seperti yang pertama ini kita pasang penguncinya hai 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 minggu kita coba dulu tar Oh salah nah arahnya seperti ini guys Nah langkah pertamanya kita lilitkan ke bagian kanan ya lakukan secara sama ya seperti yang sudah lilitan berjumlah 39 kali Hai harus ekstra sabar guys kalau sesudah dua kolom ini terisi nah lanjut kita lompati kolom yang sudah terisi yang sebelumnya ini kita lompati ya Nah lanjut kita mengisi kolom yang dua terakhir ini ya lakukan seperti tadi ya dengan jumlah lilitan 39 eh eh hai 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 nanti langsung nah ini proses pelilitan nya udah selesai ya nah kurang lebih seperti ini ini hasilnya dan ini yang tadi klipnya yang putus akan saya jumper dulu ya menggunakan solder nah lalu langsung kita pasang dan kita lihat hasilnya ya seperti ini guys nah ini yang sepul yang sudah tadi kita gulung ya Hai nah ini saya pasangnya malam karena tadi ada tamu guys jadi kita langsung tes aja ya nah ini selesai Ya, langsung kita coba guys Terima kasih telah menonton 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 Ini kita tes dulu Terima kasih telah menonton 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 Tepul Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton